Pencanangan tanam perdana padi gogo dalam rangka gerakan nasional antisipasi dampak El Nino menyasar 100 hektare lahan hutan wilayah utara Tabalong. Diharapan gerakan tanam padi gogo dapat berkembang karena memiliki potensi besar untuk ketahanan pangan Tabalong. Melalui APBD Perubahan tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DKPP-TPH Tabalong melakukan program penyedia dan pengembangan prasarana pertanian bertajuk Pencanangan Tanam Perdana Padi Gogo dalam rangka gerakan nasional antisipasi dampak El Nino. Pencanangan tanam perdana padi gogo dilakukan pada Jumat 10 November 2023 di hamparan lahan kelompok tani harapan baru Desa Bintang Ara RT3, Kecamatan Bintang Ara dengan diikuti Forkopimda Kabupaten Tabalong. Kepala DKPP-TPH Tabalong Fahru Raji mengatakan pencanangan ini tindak lanjut instruksi Bupati Tabalong untuk menjaga ketahanan pangan di tengah situasi penanganan karhutlah. Pasalnya petani yang biasanya menanam padi di sawah dilarang melakukan pembakaran lahan. Fahru Raji menyebutkan potensi lahan Tabalong mencapai 3.505 km persegi atau 350.500 hektare, di mana 65% merupakan lahan hutan dan 1% lahan pertanian sawah. Untuk mengembangkan potensi tersebut, DKPP-TPH Tabalong mencanangkan program tanam padi gogo dengan menyasar 100 hektare lahan hutan. 100 hektare lahan hutan tersebut terbagi 40 hektare di Kecamatan Bintang Ara serta masing-masing 15 hektare di Kecamatan Jaro, Upau, Haruai, dan Muara Uya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut bahwa tadi mohon dukungan semua pihak karena menurut kami ini potensinya luar biasa Bupati apabila kita kembangkan ini akan membantu ketahanan pangan kita dan juga produksi padi terutama khusus produksi padi lokal. Guna mendukung penanaman padi gogo, DKPP-TPH Tabalong turut memberikan bantuan berupa benih, saprodi, beras, dan biaya pembersihan lahan sebesar 4 juta rupiah per hektare. Bantuan-bantuan tersebut akan diseluruhkan langsung ke kelompok-kelompok tani di Kecamatan Wilayah Utara, Tabalong. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.